Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarofricar ditangkap Kejaksaan Agung RI terkait kasus dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dalam fonis bebas Gregorius Ronald Tanur, Jumat 25 Oktober 2024. Penangkapan tersebut dibenarkan kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Bali Putu Eka Sabana. Namun dirinya tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kasus yang tengah ditanganinya. Tentang materi pemeriksaan dan detail seperti apa akan disampaikan oleh Kapus Penkum, tambahnya. Dalam kasus tersebut, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim yang memfonis bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti, sebagai tersangka atas dugaan menerima suap atau gratifikasi. Ketiga hakim tersebut antara lain Ed atau Orintuah Damanik, HH atau Heruhan Indio, dan M atau Mangapul. Tidak hanya itu, Kejagung pun menetapkan pengacara Ronald Tanur yang berinisial LR atau Lisa Rahmat sebagai tersangka selaku pemberi suap. Dalam operasi tangkap tangan itu, penyidik mengamankan barang bukti dari enam lokasi berupa uang tunai dari mata uang rupiah, dolar AS, ringgit Malaysia, dolar Singapura, yang berjumlah miliaran rupiah. Atas perbuatannya, Lisa dijerat dengan pasal 5 ayat 1 Yungto pasal 6 ayat 1 Yungto pasal 18 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP selaku pemberi suap. Penyidik pada jasa agung kuda tidak pindah khusus setelah melakukan penangkapan terhadap JN. Mantan kedapat tinggi, Mahkamah Agung. Yaitu yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Tiklan Hukum dan Peradilan Makam Agung. Yang mana diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan perbuatan jahat. Bustuk melakukan cuap bersama dengan LR selaku pengacara Ronald Tanur berkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ronald Tanur. Bahwa permukaan jahat ini dilakukan yaitu untuk melakukan cuap terkait dengan perkara tindak pidana umum atas yang saat ini. Sebagaimana kita lihat bersama dalam kasasi dan kemarin jadi ponis. Dimana saat itu Ronald Tanur dicatakan bebas oleh pengadilan negeri dan kemudian melakukan kasasi. Yang kemudian kita, yang berusaha pukul saja. Ada pun kemudian... Pak! 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 Terima kasih telah menonton!